Sahabat Kompas.com, pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BIPI dan juga biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja yang dilakukan antara Komisi 8 DPR dan Menteri Agama Yakut Kolil pada hari Rabu 13 April 2022. Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2023 per jamaah untuk jamaah haji reguler sebesar Rp81.747.844. Jadi satu jamaah, ongkosnya itu Rp81.741.844. Yang terdiri dari A, biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata jamaah sebesar Rp39.886.000. BIPI meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup, dan juga biaya visa. Selain BIPI, terdapat juga BPIH yang termasuk di dalamnya adalah biaya protokol kesehatan kurang lebih sebesar Rp800.000 per jamaah. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah BIPI di tahun 2022 ini memang bertambah. Meski begitu, Komisi 8 dan pemerintah telah sepakat agar tambahan biaya tersebut dibebankan kepada alokasi virtual account milik calon jamaah haji tahun 2020. Virtual account merupakan rekening bayangan jamaah haji yang nantinya digunakan untuk menampung nilai manfaat hasil pengembangan ataupun investasi dana haji oleh BPKH. Maka, tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun 1401 hijriah atau 2020 masih tidak dibebankan kepada jamaah tetapi dibebankan kepada alokasi virtual account. Jadi, calon jamaah haji tidak akan menambahkan setoran Rp1 pun. Pada pemberangkatan haji tahun ini, Komisi 8 DPR dan juga pemerintah akan memaksimalkan pelayanan kepada jamaah haji seperti menambahkan volume makan dari yang sebelumnya 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari. Selain itu, jamaah haji juga tidak dikenakan biaya tes PCR di Arab Saudi saat kepulangan ke Indonesia. Menteri Agama Yakub juga mengatakan pemerintah akan mengusahakan agar 110.500 calon jamaah haji Indonesia dapat berangkah ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama selalu berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi mengenai keberangkatan calon jamaah haji. Ia juga mengatakan sangat optimis bahwa musim haji tahun ini pemerintah mampu memberangkatkan jamaah haji meskipun belum terlalu normal, namun diusahakan pelayanan yang optimal kepada para jamaah. Sebagai informasi, calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini merupakan calon jamaah yang keberangkatannya tertunda pada tahun 2020 dan berusia di bawah 65 tahun. Terima kasih telah menonton!